Halo ciri-ciri, kembali lagi di Atom Anak Chris Dutuber, kali ini kita akan membahas mengenai Bandeskin video pembuatan kebahas ciri. Ya, spesial 30k ini ya, benar gak sih 30k atau salah ya? Gak salah, 30k subscriber ya, wow gila banyak banget ya, 30k subscriber oh my god gak nyangka ini udah 8 bulan ya, sekitar 8 bulan dan gue udah mendapatkan subs yang wah sungguh banyak ya gitu. Dan di video kali ini gue bakalan ngasih tau Bandeskin video pembuatan kebahas ciri. Ya, video kebahas ciri ya berarti apa? Ya berarti pembahasannya seperti ini ya. Nah, di video kebahas ciri gue itu gak asal bahas aja gitu, gak asal, oh ada info langsung bahas, enggak. Ada beberapa tahap yang harus gue lewatin sebelum gue bahas gitu. Untuk apa? Ya, untuk berjaga-jaga agar gak salah ngomong atau gak salah apa gitu. Kalau memang ada yang salah ya mohon maaf, mungkin kurang fokus gitu loh. Oke, apa aja tahapnya? Langsung aja kita yang ke pertama. Yang pertama yaitu searching. Ya, tahap pertama yaitu mencari info-info. So, ini adalah tahap yang menurut gue agak gimana gitu, agak seru dikit sih lah ya. Karena info itu biasanya ada di Youtube atau di Discord, Instagram, dan lain-lainnya gitu. Tapi gue lebih suka carinya itu di Youtube sama website Unime. Karena kenapa? Di Youtube itu banyak banget gajet youtuber-gajet youtuber yang bahas-bahas gitu. Tapi itu kebanyakan gajet youtuber luar sih ya. Makanya itu gue gak mau di community luar gitu. Karena di community luar itu gajet youtuber yang bahas itu udah biasa gitu loh. Dan biasanya ada beberapa konsep ya. Konsep pembahasanya itu biasanya diambil dari gue dapet sumber sendiri. Ya, mungkin pas lagi iseng cari-cari di website itu gue dapet info. Ya, itu biasanya dari situ. Atau mungkin request kalian ya yang bilang, Bang, bahas ini bang, bang, bahas ini bang. Nah, dan gue juga nanti bahas itu kayak gitu. Atau mungkin hal yang sedang dibicarakan. Contohnya kayak learn the telly gitu. Learn the telly kan kalian mungkin ada yang gak request. Atau gue juga gak cari tahu sendiri. Dan tapi itu hal yang dibicarakan gitu. Makanya gue bahas gitu ya. Untuk apa? Ya, untuk memperjelas informasi atau memberikan informasi lebih dalam lagi ya. Yang berikutnya yaitu observation. Ya, pengamatan. Nah, disini itu adalah tahap dimana gue bakalan meneliti lebih dalam apa aja infonya. Dan ada yang salah kah? Atau ada yang benarkah? Atau apa yang perlu dibenarkan? Dan apa yang perlu disalahkan gitu. Ya, disini ya bagian observation. Dan gue paling suka sih bagian ini. Karena kenapa? Di bagian ini gue bisa dapat banyak-banyak info tentang gajah gitu. So, happy. I'm happy for this ya. I love this job. Yang berikutnya yaitu explaining atau penjelasan. Ya, ini dia ya. Explaining atau penjelasan dimana. Nah, waktunya kita membahas. Nah, di tahap inilah kita bakalan membahas-bahas gitu loh. Entah itu pembahasan yang udah jadi atau memang udah. Dan untuk pembahasan ini gak asal bahas aja gitu loh. Ada beberapa tahap yang perlu gue selesaiin. Contohnya seperti ya. Apa yang perlu dibahas. Apa yang perlu diomongin. Dan untuk alat pembahasan. Dulu gue hanya bermodalkan kursi dan juga HP gue yaitu OPPO A3S ya. So, it's simple ya. Itu sangat sederhana sekali. Tapi menurut gue itu it's for, it's make me happy ya. Selurut gue. Ya, ya it's. Ya, menurut kalian sih agak lucu gitu. Tapi emang faktanya seperti itu ya. Sederhana tapi simple gitu. Jadi, gak apa ya namanya. Jadi, untuk mendapatkan apa yang kita inginkan itu gak harus pakai uang gitu loh. Pakai kreativitas bisa gitu. Gue yang pengennya mic standing akhirnya pakainya kursi diangkat terus ditaruh HP seperti ini ya. Dan itu juga masih menurut gue nyaman dan gue pengen sih ngakui gitu lagi. Tapi gak tau lah ya. Tapi sekarang kan udah ada mic ya. Itu nah itu dulu. Nah, akhirnya karena support dari kalian semua. Akhirnya gue sedikit upgrade ya mic-nya biar lebih nyaman lah pembahasannya. Yaitu upgrade mic bm800 dan juga ada headset rexus phonics f22. Ya, thank you for, thank you so much untuk kalian semua ya. Nah, mungkin nanti kalau seandainya ada sedikit pendapatan gue bakalan upgrade lagi lebih jauh lagi dan lebih kerennya. Biar kalian juga lebih nyaman untuk menikmatinya. Oke. Nah, tahap terakhir yaitu ya jelas editing ya. Setelah gue bahas ya pastinya ada editing. Dimana di proses editing ini gue bakalan edit yang super duper membosankan. Ya, why? Karena meskipun editingnya simple ya. Just for simple. Hanya tempel-tempel taruh-taruh gini doang ya. Gak sesulit gcm atau meme. Tapi itu sangat membosankan. Karena gue pakai subtitle ya. Gak kayak gadget uber atau gajah bahas lainnya. Gajah bahas lainnya maybe ada yang subtitle ada yang gak gitu. Tapi gue itu udah ngomong tambah subtitle. Buat apa? Biar paham gitu. Daripada gak paham kan percuma. Dan itu juga ada hal-hal yang perlu gue perhatiin gitu. Yang pertama suara. Ya, suaranya gue harus maksimalin. Dimana suara back sound sama suara omongan itu jangan sampai bertabrakan gitu loh. Suara back sound itu harus senyap atau harus kecil. Tapi tetap bisa dengarkan dan bisa mengisi suasana gitu. Karena kalau seandainya gak ada back sound itu kayak kerasa hampa sih menurut gue sendiri sih. Tapi maybe buat kalian sih enggak gitu. Yang berikutnya yaitu hal yang perlu gue perhatikan yaitu perfect cut. Ya perfect cut. Kalau seandainya kalian perhatiin di video-video gue ya pembahasan. Pasti ada omongan gue yang kayaknya kelihatan banget di cut gitu loh. Serius. Coba aja cek video gue gitu. Ada yang mau kelihatan banget di cut gitu. Ya ini yang perlu gue perhatiin gitu. Jangan sampai salah gue nge-cut text gitu. Ini sangat membahayakan sekali kalau seandainya gue itu salah nge-cut text ya. Ini apalagi ini fatal sih. Enggak sih enggak kalau terlalu fatal juga sih. Terus berikutnya yang perlu gue perhatiin yaitu sub-total. Jelas sekali sub-totalnya apakah benar. Maybe mungkin biasanya sub-totalnya melenceng dengan apa yang gue omongin. Karena biasanya sub-total yang gue kasih itu biasanya beda dengan yang gue omongin gitu. Buat apa ya buat lebih diperjelas lagi. Padahal sih sebenarnya itu melenceng sama yang gue omongin gitu loh. I'm sorry tapi hal yang membosankan yaitu saat mengisi sub-total. Karena itu bisa menghabiskan waktu sekitar 2 jam gitu loh. Hanya untuk mengisi sub-total aja. Oke lah guys. Sekian saya mesin dulu gue ngasih tau BND skin video pembuatan Gavacery. So bagi kalian yang mungkin penasaran gue BND skin apa ya. BND skin lainnya ya silahkan rukis di bawah. Saya hati-hati-hati. Amin tu diri-diri. Bye-bye. See you next time.